Saya tahu mbak, tempat saya di tempat sampah, tempat saya itu tempat yang bau, tempat yang terhina bagi orang-orang kaya seperti mbak. Hei Dinda, apa kabarmu, kini setelah sekian lama, waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana, kau endapkan rindumu hanya untukku, pastikan semua tetap terjaga, indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku, kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana, kau endapkan rindumu hanya untukku. Hei Dinda, aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu, tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Kau hari ini susah banget ya mendapatkan barang-barang bekas. Tapi alhamdulillah ada orang baik yang memberi aku sandal bagus, jadi kakiku nggak bakalan kepanasan lagi deh. Biasanya kalau kemarin-kemarinnya nggak pakai sandal, kakiku itu suka melepuh karena panasnya asfal jalanan. Masih ada orang baik yang mau memberiku sandal ini, tapi aku nggak bisa bales apa-apa. Sedangkan kerjaan aku seperti ini, cuma cari botol bekas, kardus bekas untuk aku jual. Itu pun juga untuk makan, satu hari itu nggak cukup. Sekarang bahan-bahan, makanan itu mahal-mahal semua. Kapan ya, kapan aku jadi orang kaya? Bisa beli itu, bisa beli opor hayam, segalanya yang aku ingin makan, bisa aku beli. Tapi kehidupan aku yang seperti ini, yang tidak punya apa-apa, ijasa pun juga nggak ada. Mungkin dari kecil aku nggak di sekolahin ya. Kok aku lupa masa kecil aku dulu? Apa aku langsung gede kaya gini ya? Tapi mana mungkin langsung gede kaya gini, otomatis kan dari kecil dulu, baru gede. Tapi aku kok nggak ingat sama sekali masa-masa kecil aku dulu? Dan juga keluarga aku. Tiba-tiba aku sudah ada di tempat TPA. Tempat pembuangan akhir. Aku coba paksa untuk mengingat semuanya. Kepalaku rasanya pusing. Kayak di tempat batu dua ton. Sudahlah. Aku harus jalani hidup aku dengan sabar. Mungkin hidup ini yang harus aku jalanin. Apapun yang aku miliki. Apapun yang terjadi terhadap aku. Akan aku nikmati saja. Mungkin ini adalah takdir yang maha kuasa. Semangat. Jika di tempat ini nggak ada barang rongsokan. Botol bekas atau kardus bekas. Pasti di tempat lain pasti ada. Mungkin nggak ada. Kesana aja deh. Disana kan bagian rumah-rumah Elin. Udah aku gembok. Udah beres. Pokoknya bentar lagi aku mau siap-siap. Oh jalan-jalan. Nilangin berat pikiran. Ibu-ibu mas. Kamu tuh nggak lihat ya kalau aku ini masih muda. Masih baru umur 20. Loh bu. Ibu-ibu itu belum tentu umurnya masih muda bu. Sekarang umur 14 tahun itu sudah bisa menjadi ibu-ibu. Nggak, nggak, nggak. Aku bukan tipe-tipe kayak gitu ya. Aku tuh masih belum menikah. Ada apa sih kamu? Kedatangan saya kesini itu bu. Mau menanyakan soal orang yang lagi saya cari bu. Sorry ya. Aku tuh nggak kenal deh. Kayaknya lebih baik kamu tanya sama orang lain aja. Soalnya bentar lagi aku tuh lagi ada janji mau jalan. Mau hilangin penat di beban. Eh, maksud aku di dalam pikiran aku. Bu, soalnya orang yang saya cari itu ada di daerah sini bu. Jadinya saya menanyakan kepada ibu langsung. Apakah boleh saya bertanya kepada ibu? Boleh sih, boleh. Aduh, tapi aku kok takut ya? Ini dari wajahnya nih kayaknya serem banget nih. Mana di rumah lagi nggak ada orang lagi? Oh, di rumah nggak ada orang bu. Kamu tuh harusnya nggak denger loh. Omokan saya baru saja. Oh, yaudah. Yaudah, langsung aja mau tanya siapa. Ini bu, saya lagi mencari orang. Ciri-cirinya itu tinggi. Badannya itu agak gemuk. Kulitnya putih. Rambutnya agak keriting, bu. Kata informasinya itu orang itu ada di sini, bu. Tapi aku tuh kok nggak pernah ngeliat ya. Soalnya aku tuh tiap hari ya. Masuk keluar ke dalam, di dalam rumah ini. Mandar-mandir itu nggak pernah tuh ngeliat orang yang disebutin di ciri-ciri kamu barusan. Wah, jangan-jangan ibu ini menyimpan sesuatu ya. Atau jangan-jangan. Eh, udah aku gembak. Turun. Lewat atas aja sih, bu. Turun. Aku bilang turun, turun. Nih ya, aku mau teriak ya. Kamu tuh nggak ada sopan-sopannya ya. Aku barusan udah jawab loh. Tapi kamu malah mau manjat nih, pagar aku. Tapi omongan ibu itu bikin saya itu menjadi tanda tanya, bu. Ibu itu ngomong berbelit-belit. Nggak tau lah. Tadi nggak mau lah. Hii. Apaan sih yang nggak jelas belot-belit kayak gitu? Udah deh. Kalau emang kamu tuh mau bertanya, aku tuh udah jawab. Silahkan pergi. Sana, pergi, pergi. Mana ya jemputan aku? Kok masih belum dateng ya? Eh, sebentar dulu, bu. Saya itu masih belum kelar bertanya kepada ibu. Mungkin ibu mengetahui. Tolong dong, bantu saya, bu. Saya mencari orang itu udah bertahun-tahun, bu. Bilang, nggak tau, nggak tau. Terus kalau aku emang nggak tau, aku tuh mau jawab apa sih? Mau jawab tau. Aku tuh nggak sembunyiin orang itu ya. Lagipula kalau kamu emang mau cari, ya udah cari aja. Tanya. Kalau aku nggak tau, ya tanya sama orang lain. Udah, aku tuh masih ada urusan. Baik. Bu, bu. Eh. Wah. Padahal orang terakhir ini yang aku temuin di sini nih. Terus aku harus mencari kemana lagi ya. Di sana udah aku cari. Di gang sini udah aku telusurin. Terus aku harus gimana lagi ya. Ke sana aja deh. Ini perasaan orang dari tadi ngikutin aku nggak sih? Siapa ya tapi? Aduh, jangan-jangan dia mau berniat jahat ya. Siapa sih? Aneh-aneh aja. Ya udah, kayaknya dia ngikutin aku ya. Tapi, kalau semisal dia punya urusan penting sama aku ya, langsung ngomong aja. Kenapa harus ngikutin kayak gitu? Jadi parno sendiri kan kalau kayak gini. Apa aku samperin aja ya? Tunggu. Tapi, aku harus punya doang yang ke GRS. Hmm, tadi tuh orang ngikutin dari tadi. Sampirnya aja kali ya. Tanyain biar jelas. Mas! Mas, mas dari tadi ngikutin saya ya? Enggak, 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 enggak ngikutin. Terus, dari tadi, mas ngikutin saya, kenapa? Enggak ngikutin, mbak. Kebetulan jalannya tuh kan satu arah, mbak. Oh, satu arah. Iya, iya, mbak, iya, mbak. Saya boleh bertanya, mbak. Tanya apa, mas? Apakah mbak mengenal apa yang saya sebutkan sebentar lagi? Orangnya itu tinggi, mbak. Terus? Segini, bukan? Segini, segini, mbak. Badannya tuh keker, terus kulitnya tuh putih, mbak. Apa mbak mengenal ciri-ciri orang tersebut? Dari tadi sih, saya nggak kelihatan, mas. Begini, mbak. Katanya orang itu berada di daerah sini, mbak. Siapa tahu mbak melihat dia, mbak bilang terhadap saya. Karena saya sudah mencari dia sudah satu minggu yang lalu, mbak. Emang dia buronan ya, mas? Orang jahat? Enggak sih, mbak. Sebenarnya saya tuh membutuhkan dia sebagai... Saya tidak bisa menyebutkan itu, mbak. Karena itu adalah rahasia saya. Oh, gitu. Kalau kayak gini kan enak, mas. Nggak usah ngikutin saya dari tadi kayak gitu. Saya kan jadi takut, mas. Saya ngira masnya ini orang jahat. Iya, mbak. Mohon maaf ya, mbak. Saya cuma ingin bertanya kiri-kiri tersebut. Siapa tahu mbak itu melihat beliau. Kalau itu saya nggak kelihatan, mas. Ngomong-ngomong kalau jalan ke kiri ini, ke daerahnya mana ya, mbak? Oh, kalau ke sana itu ke Besuk. Oh, ke Besuk ya, mbak. Iya. Masih jauh ya, mbak? Enggak sih, mas. Mungkin lima menit sampai. Coba aja ke daerah sana. Di sana penduduknya itu lebih padat daripada di sini. Siapa tahu yang mas cari itu maksudnya ada di sana orangnya. Ya sudah, pak. Kalau begitu, saya permisi ya, mbak. Terima kasih, mbak. Sama-sama, mas. Oh, jadi tanya orang. Kenapa nggak langsung tanya aja? Mendek-mendek. Kayak maling, kayak penjahat kayak gitu. Aku kira ada apaan ternyata cari orang. Tapi olah dari ciri-cirinya, kalian tahu ya? Enggak, 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 enggak mungkin. Bukan, mah. Beda orang. Gara-gara orang tadi, ya. Aku tuh sampai enggak sempat bedakan. Ini juga kayaknya nih. Eh, ini uler. Ya ampun. Eh, kamu tuh ngegetin aku ya. Maaf, mbak. Maaf. Ada uler barusan, mbak. Saya juga kaget ini, mbak. Maaf ya, mbak. Eh, jangan deket-deket. Uler di situ. Sini, kesini. Aduh. Kamu tuh bisa kan? Kalau ngomong itu pelan. Jangan ngegetin kayak gitu. Gimana mau pelan, mbak? Namanya orang kaget, mbak. Ya, tapi ini sama aja dong. Aku tuh juga lebih kaget ya. Aku tuh juga enak-enak nih. Lagi bedakan. Lagi memperbaiki wajah aku supaya cantik untuk jalan. Malah dikagetin. Salah ulernya, mbak. Ngagetin saya. Saya juga enggak sengaja ngagetin, mbak. Kamu tuh cowok, kan? Cowok itu jangan takut sama uler. Lagipula kamu tuh udah terbiasa loh kayaknya di sampah-sampah kayak gini. Ya elah, mbak. Walaupun saya cowok, badan saya gede. Tapi namanya uler yang kecil, matok saya. End, mbak. Udah selesai. Itu DL. Derita kamu. Loh, jangan gitu, mbak. Kalau saya dipatok uler, saya mau bagi-bagi sama mbak bisanya. Kamu jangan kurang ajar ya. Kita tuh baru pertama ketemu. Jangan kamu tuh ngomong seenaknya sama aku. Ya, mbak. Mbak aja. Barusan saya disuruh berani ke uler. Uler itu berbahaya. Binatang berbahaya, mbak. Tapi lebih berbahaya aku karena kamu udah ngagetin aku sama aja. Kalau nyawa aku tuh melayang gimana? Melayang kenapa, mbak? Ya, kalau aku tuh kena serangan jantung kan. Gara-gara kamu tuh ngagetin aku, bisa jadi dong nyawa aku tuh juga taruhannya. Ya elah, mbak. Masih muda, udah mau jantungan. Emangnya kamu itu dengan perlakuan kamu yang seperti barusan, kamu tuh gak merasa bersalah sama aku. Gak ada minta maaf, minta maafnya lagi. Saya kan sudah bilang, mbak. Saya minta maaf. Saya juga kaget karena uler. Ya, saya minta maaf, mbak, sama mbak. Udah, segitu aja minta maaf kamu. Saya harus apa, mbak? Aduh, emang ya pemulung kayak kamu tuh gak tahu sama omongan orang yang ada itu cuma omongan kamu sendiri. Mbak, mbak, mbak. Pelan-pelan. Saya deket di sini, mbak, gak jauh. Gak usah pakai full bus. Gak apa-apa. Supaya telinga kamu itu denger. Supaya telinga kamu itu mencerna omongan aku dengan baik. Yang ada bukan denger, mbak. Terus? Bisa gak denger. Eh, sini, sini, sini kamu. Kamu barusan gak mau ngada uler, kan? Iya. Itu mana ulernya? Kau gak keluar-keluar? Oh, aku tahu nih. Mau saya ambil? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak usah. Pastinya kamu itu cari kesempatan dalam kesempitan. Kamu tuh ngeliat, kan? Aku dari tadi tuh jalan dari sana. Eh, kok ada cewek cantik ya? Aku tuh mau kenalan. Apa sih kamu gitu tuh pikirannya tuh? Iya, emang mbak cantik. Iya, terus kamu tuh emang mau kenalan sama aku sampai-sampai kamu tuh ngagetin aku, kan? Enggak. Terus? Iya, enggak. Ih, aku tuh juga gak level ya kalau sampai aku kenalan sama kamu. Yang mau kenalan siapa, mbak? Eh, Pak, mungkin ini cuma alasan belaka kamu bilang ada uler ngagetin aku. Enggak tahunya kamu tuh lagi mau kenalan sama aku. Enggak, enggak mau kenalan. Kalau uler, ya memang ada. Mbak itu pede banget ya jadi cewek. Padahal saya enggak mau kenalan, mbak. Saya beneran kaget loh barusan, mbak. Ada uler. Mau matok saya, mbak. Barusan saya kan ngurek-ngurek. Nih, ngurek-ngurek sampah di sini. Terus ada uler. Respon saya. Suduh, sudah, 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 sudah. Kamu tuh ya ngatain aku pede lagi. Ya iyalah aku tuh super pede karena aku tuh cantik. Iya, saya tahu, mbak. Cewek itu memang cantik, gak usah dibilang. Memang cantik, mbak. Yaudah kalau udah tahu kamu jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Ingat ya. Kamu tuh cuma pemulung. Aku tuh sukanya cowok yang kayak raya. Punya banyak uang. Punya mobil. Punya aset dimana-mana. Punya rumah sendiri. Punya perumahan sendiri. Sekaligus, kalau orang seperti kamu. Kamu itu cuma punya sampah. Punya pekerjaan yang enggak bagus. Harus, harus berkaca dong. Pantes enggak tuh muka untuk bersanding sama wajah cantik seperti aku. Enggak kan? Saya tahu, mbak. Tempat saya di tempat sampah. Hmm, pintar. Tempat saya itu tempat yang bau. Bagus, pintar. Tempat yang terhina bagi orang-orang, orang kaya seperti mbak. Tapi enggak usah diperjelas seperti itu, mbak. Lagian, saya juga enggak ingin mengenal mbak. Saya juga enggak sengaja tadi, mbak. Saya juga kaget. Eh, dulu enggak usah drama deh. Bukan mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, mbak. Saya bener-bener takut tadi ada ular. Udah, udah, udah. Enggak usah sedih, enggak usah sedih kalau dibilang kayak gitu. Saya juga enggak mau kerja seperti ini, mbak. Tapi saya terpaksa, mbak. Enggak ada kerjaan lain. Ijazah aja enggak punya untuk bekerja dengan kerjaan yang lebih baik. Aduh, kalau emang ijazah kamu enggak punya, kamu enggak punya pekerjaan bagus. Yaudah. Kenapa? Kenapa? Kok marah-marah sama emas ini? Iya, iyalah. Aku tuh marah ya. Emang kamu tuh enggak sadar ya kalau dia tuh udah bikin kesalahan? Ayah, lupa. Tadi kan kamu enggak ada pas waktu kejadian. Aduh, emang emasnya ini buat salah apa sih? Vin, sama kamu sampai kamu marah-marah kayak gitu. Enggak pantes, tau enggak sih? Tadi siapa enggak pantes? Tadi saya enggak sengaja, mbak. Saya tadi kan lagi ngorek-ngorek tempat sampah. Terus ada uler. Saya kaget. Kayu pegangan saya buat ngorek-ngorek itu tadi saya kena lempar, mbak. Enggak sengaja mau kena mbak ini. Saya sudah minta maaf. Saya sudah mengakui kesalahan saya. Wah, begitu doang. Tapi enggak sampai kena kan, Vina. Cuma mau kena, hampir kena. Apa, apa? Mulut kamu ngomong apa? Gitu doang. Hah? Iya. Eh, ini bukan masalah kayunya kena atau enggak sama aku ya. Tapi ini masalah aku tuh kaget. Kalau sampai aku kena serangan jantung, gimana kan nyawa aku melayang? Emangnya dia tuh bisa menggantikan nyawa aku? Saya, kami sudah minta maaf, mbak. Lagian mbak itu masih muda. Ngapain punya serangan jantung segala? Siapa tahu kan? Serangan jantung itu bagi-bagi orang yang di atas 50 tahun. Mbak udah 50 tahun, apakah nenek-nenek? Kamu lihat wajah aku tuh masih muda atau udah keriput? Sudah, sudah, sudah. Enggak usah ribut, ma. Lalu tahu nggak sih dilihatin orang-orang? Lagian mbak Syain kan sudah minta maaf sama kamu. Ya dia juga enggak sengaja. Namanya juga orang refleks kaget. Yaudah lah maafin aja, Vin. Enggak usah teriak-teriak dilihatin tetangga. Emang kamu nggak malu? Enggak lah. Ngapain juga aku tuh malu. Kamu nih ribet ya, Vin. Orangnya. Masalah hal sepele, hal kecil kayak gitu. Kamu besar-besarin kayak gini. Dari dulu nggak pernah berubah ya kamu. Udahlah. Mending sudah minta maaf kan? Yaudah, maafin aja. Kasian tau nggak sih? Enggak. Aku nggak mau maafin dia lagi pula. Kamu tuh siapa sih nyuruh-nyuruh aku? Ya aku bukan siapa-siapa kamu. Tapi aku kasian sama masnya sampe kamu marah-marin kayak gitu. Aku tuh bukan ngelakuin apa-apa ya. Lagipula masnya ini masih sehat bugar kayak gini. Kamu kok nyalahin aku sih? Ya kan masnya nggak sengaja barusan, Vina. Lagian kamu ini masih utuh, sehat. Nggak serangan jantung, nggak apa. Sudah kan? Kamu nih kayak anak kecil aja. Masalah kecil dibesar-besarin. Sudahlah berhenti. Nggak enak dilatihkan tetangga. Udah, dan mungkin kamu sekarang lanjutin aktivitas kamu. Ih, nanti yang ada aku robek tuh ya mulut kamu ya. Mulut kamu juga sekali lah, aku robek. Dari dulu nggak pernah berubah. Makasih ya mbak udah mau bantuin saya dari orang itu. Iya mas, sama-sama. Saya juga minta maaf ya sama wakilnya. Teman saya sampai kasar kayak gitu sama mas. Nggak apa-apa mbak. Tapi yang saya heran kenapa orang itu mencari kesalahan saya. Padahal saya sudah minta maaf. Dia malah menghina saya. Menghina kerjaan saya. Menghina kondisi saya. Lagian juga, nggak ada orang yang mau bekerja seperti saya ini mbak. Tapi mau gimana lagi. Saya jasa nggak ada. Nggak punya apa-apa. Ya saya cuma bisa kerja di sini doang. Ya sudah lah mas. Omongan teman saya tadi. Nggak usah didengerin. Orangnya memang kayak gitu dari dulu. Menyocos aja. Marah-marah. Emang ya kayak gitu lah mas. Nggak usah ini ya. Nggak usah diambil hati. Iya mbak. Soalnya saya juga baru pertama kali di daerah ini. Di daerah saya udah nggak ada sama sekali. Barang-barang bekas seperti botol. Kardus bekas. Ini baru pertama kali saya sampai di sini. Oh gitu. Berarti mas bukan orang sini ya. Pantes saya pernah kelihatan mas di sini. Kenapa mas-mas lapar ya? Nggak mbak. Nggak. Iya masnya lapar tuh. Nggak apa-apa. Ayo mas ikut saya aja. Nanti saya beliin makan. Yang bener mbak. Iya. Mbak mau belikan saya makanan. Iya. Ayo mas. Makasih banyak ya mbak. Sama-sama. Nama mbak siapa? Nama saya putri. Kalau masnya? Boleh. Malam nggak? Ferry. Saya putri. Maaf tangan saya kotor mbak. Oh nggak apa-apa. Yaudah mas. Ayo mas. Makasih mbak putri udah mau membelikan saya makanan. Iya. Sama-sama. Tapi saya nggak bisa bayar. Nggak apa-apa biar saya yang bayar. Ini ya anggap aja sebagai permintaan maaf saya karena teman saya sudah kasar sama mas tadi. Nggak apa-apa kok mbak. Nggak apa-apa. Mbak itu baik. Nggak seperti temannya tadi. Ngomong-ngomong saya terima kasih sekali lagi sama mbak. Udah mau membelikan saya makanan. Iya mas. Sama-sama. Aduh. Kemana sih mereka berdua? Dari tadi nggak ada kabar sama sekali. Mas Ferry ketemu nggak ya? Aduh bisa gawat kalau nggak ketemu. Gimana sih mereka? Aku juga dari tadi udah cari-cari. Tapi nggak ketemu sama sekali sama mas Ferry. Mereka berdua juga nggak ada kabar sama sekali dari tadi. Aku telpon-telpon nggak ada juga. Punya bodyguard leret banget deh. Mana sih? Permisi bu. Ini nih. Dari tadi ditungguin kabarnya nggak ada kabar sama sekali. Permisi bu. Saya sudah menyisir semua desa ini bu. Tapi saya tidak menemukan bos kita bu. Kalian ini gimana sih? Cari satu orang nggak becus sama sekali. Mohon maaf bu. Dari tadi saya sudah keliling dua putaran bu. Tapi belum ketemu bu. Kalian cuma cari satu orang nggak ketemu. Kalian berdua loh. Bu. Seharusnya kita mengerahkan bodyguard kita itu semuanya bu. Benar. Bukan cuma dua bu. Saya itu sudah mengerahkan semua bodyguard yang ada di kantor. Tapi sama sekali nihil. Nggak ada sama sekali. Nggak ketemu. Kemungkinan ada di daerah lain bu. Bukan di sini bu. Betul bu. Kemungkinan masih ada di daerah lain. Informasinya itu di desa ini. Kalian gimana sih? Seharusnya Pak Ferry itu udah ketemu. Kita bisa gawat kalau semisal Pak Ferry itu nggak ketemu. Tapi semua sisi sudah kita cari bu. Benar bu. Bukan hasilnya nihil bu. Tetap bertanya kepada orang penduduk di sini bu. Mereka itu nggak ada yang tahu sama bus kita bu. Benar bu. Dan saya juga tadi ke desa lain bu. Di sana tetap bu. Nggak ketemu juga bu. Aduh kita mau cari kemana lagi nih Pak Ferry. Atau jangan-jangan berita ini berita palsu bu. Benar bu. Tidak. Tidak mungkin hoax atau palsu. Saya itu mempunyai informasi ini dengan tangan kanan saya sendiri. Aduh. Tapi saya sudah menyisir desa ini. Tapi juga belum ketemu bu. Apa jangan-jangan Pak Ferry nggak ada di sini ya? Kemungkinan saya begitu bu. Kemungkinan besar seperti itu bu. Pokoknya aku itu nggak mau tahu. Kalian itu harus cari Pak Ferry sekali lagi di desa ini. Tapi kita harus mencarinya kemana lagi bu. Ya kamu tanya saya. Ya kalian cari dong di desa ini. Waduh. Informasi kamu gimana sih di? Kalau aku tadi ya. Aku sudah menyusuri desa lain. Dan desa di sana itu. Sudah aku sisir semua. Tapi apa? Menelusuri. Iya maksud aku menelusuri. Aduh. Kok malah jadi ribut sih. Aku itu udah bilang kalian itu harus cari sekali lagi pokoknya. Kalau kalian nggak bisa cari Pak Ferry hari ini. Pekerjaan kalian terancam. Aduh. Aduh. Bu. Bu. Kenapa harus pekerjaan kita yang harus... Ya kalian pikir dong. Aku itu udah bilang berkali-kali sama kalian. Harus cari Pak Ferry hari ini. Tapi kan kita sudah mencarinya bu. Cuman kita itu masih belum menemukan keberadaan Pak Ferry. Ya kalian aja nggak becu carinya. Dih. Yaudah deh. Kita cari aja nih. Eh. Bu. Bukan itu orangnya bu. Yang mana? Itu bu. Yang sama perempuan. Tapi nggak mungkin lah bos kita jadi pemulung nih. Tapi kalau dari belakang mirip sih. Yaudah deh. Kita ikutin aja dulu. Yaudah bos. Baik bu. Ayo. Iya mbak. Nanti kalau saya udah punya uang nanti saya akan ganti. Nggak usah mas. Nggak usah. Wih. Serasi banget nih pasangan berdua nih. Nunggu lagi. Mbak itu mondar-mandir tadi kesana. Sekarang balik lagi. Aku tuh ada urusan. Dan urusan aku tuh nggak sama-sama kamu. Kamu kan urusannya itu keliling-keliling cari barang bekas. Keliling-keliling cari sampah. Nih. Udah ketemu kan barang bekasnya. Si Ega udah ikut sama kamu. Mbak. Jangan sembarangan. Bilang mbak ini sampah. Mbak ini udah baik. Udah cantik. Baik lagi. Nggak seperti mbak. Kamu tuh. Mbak itu cuma luarnya aja cantik. Dalamnya seperti sampah. Lebih buruk dari sampah. Eh. Diam kamu ya pemulung. Kamu tuh nggak tahu aja. Kamu agak putri ini. Itu di desanya itu terkenal dengan. Yang suka-suka di kayak gini nih. Suka-suka sama derajat-derajat yang rendahan. Aduh. Terserah kamu. Terserah kamu. Kamu mau ngomongin aku apa. Terserah kamu. Yang penting keadaannya buktinya faktanya nggak seperti itu. Loh. Kamu bilang kalau kenyataannya faktanya nggak seperti itu. Terus. Ini apa? Ini belum cukup bukti ya. Kalau selera kamu tuh yang rendahan kayak gini. Kayak pemulung kayak gini. Lihat dong. Dari wajahnya ya. Perhatikan aja wajahnya. Bersih atau nggak. Nanti juga dompetnya itu ikutan bersih. Nggak ada duitnya sama sekali. Vina, aku ini cuma nolong mas ini. Karena mas ini tadi kelaparan. Udah itu aja. Kamu tuh emang bener-bener ya. Mau-mau aja. Kamu tuh juga ya Put. Kamu itu jangan jadi pahlawan kesiangan dong. Ngapain juga kamu terpemulung kayak gini. Kayak kebanyakan uang. Kenapa emangnya mbak? Salahnya di mana? Dia itu mau membantu antar sesama. Nggak seperti mbak. Yang hanya mau mentingkan diri sendiri pastinya. Ya iyalah kalau aku ya. Kalau aku nih kalau aku pribadi ya. Aku tuh punya uang. Itu nggak bakalan dikasih sama pemulung kayak kamu. Udah aku bikinin bisnis. Udah aku beliin skincare. Ya udah itu kan kamu lagi ya. Aku beliin mas ini makan. Pakai uang aku kok. Bukan uang kamu. Jadi kamu nggak usah ngatur-ngatur deh. Iya betul. Betul lah kata mbak Putri. Mbak ini lebih baik daripada mbak. Adalah. Sekarang itu bukan yang dinilai itu dari kebaikannya. Tapi yang dinilai itu dari keuangannya. Dari wibawanya. Ya kalau orang-orang rendahan kayak kalian berdua. Apalagi kamu ya pemulung. Itu nggak bakalan dipandang sedikit pun sama orang-orang. Iya memang. Betul lah pak kata mbak. Saya hanya seorang pemulung yang nggak punya uang sama sekali. Hmm itu tau. Iya. Terus mau mbak itu apa. Ya udah mau. Mbak mau mbak itu apa menghina kita. Mbak itu nggak ada kerjaan lagi nih ya pak. Ya udah ya. Mau aku tuh simple aja. Aku mau lihat kalian berdua itu bahagia. Dengan cara seperti ini. Aku melihat kalian itu menderita. Aku tuh udah bahagia loh. Coba-coba deh kalian itu foto. Kayaknya sasi banget deh. Yang satu pemulung. Yang satu orang sok baik. Selugum. Nggak taunya kamu itu main di belakang besok. Mbak itu apa sih yang dimaksud. Dari tadi ngomongnya ke arah mana sih. Maksudnya serasi apaan mbak. Ya serasi dong kalian itu pasangan serasi dari derajat kalian aja itu udah menunjukkan kalau kalian itu pasangan serasi, pasangan yang miskin, pasangan yang nggak punya apa-apa. Fin kamu kapan sih mah berubah Fin? Kamu dari dulu itu sukanya ngehina orang. Mulu nggak capek apa? Introveksi diri dong. Dari dulu sikap kamu kayak gini aja. Kamu ini kalau ngomong suka keterlaluan emang dari dulu dipikir-pikir lagi dong kalau ngomong. Kan bisa sakit hati orang yang dengerin sama omongan pedis kamu itu. Udah amat sih kalau aku ya. Yang penting aku udah ngomong. Aku udah bicara jujur. Kalau kalian itu pasangan serasi udah deh. Kasih aja aku ke UA nikah. Fina kamu ini lulusan sarjana. Setidaknya omongan kamu beri bawa dikit kak. Jangan asal nyeplos dong. Kalau emang aku ini asalnya nyeplos, asal nyeplak. Kalian juga kalau nggak bakalan ngerasa nggak bakalan tersinggung dong. Jadi omongan aku ini ada benernya. Buktinya aja kalian berdua tersinggung. Ayo ngaku-ngaku. Bener kan omongan aku kalau kalian cuma sangat miskin? Ya gimana nggak mau sakit hati sama omongan kamu dari tadi Fina? Sudah lah mbak. Sudah mbak. Nggak usah diperpanjang lagi. Ini lagi cewek. Ini lagi ngapain? Kamu tutup kesini? Eh tutup. Kamu yang tadi ya mas? Tadi yang tadi. Aku tanya informasi sama kamu. Kamu itu langsung kabur tadi. Tahu-taunya kamu kenal sama bos aku. Mana bosnya? Loh udah cukup ya mbak ya? Nggak usah kurang ajar lagi mulutnya. Ini maksudnya ada apa ya mbak ya? Kita buat salah sama mbaknya. Pak Ferry. Pak Ferry balik dong pak. Ke kantor kita pak. Mbak siapa? Saya Romy pak. Bodyguard setiap bapak. Saya Adi pak. Yang selalu bawakan kopi ke ruangan bapak. Saya Dina pak. Sekretaris bapak. Aduh kalian bertiga itu memperkenalkan diri kalian. Udah jelas-jelas dia itu cuma pemolong. Nggak punya aset apapun. Diam ya kamu ya. Diam kamu nggak tahu apa-apa. Stop ya nggak usah kurang ajar sama bos kita. Siapa yang bos kalian? Pak Ferry. Kita ini karyawan Pak Ferry. Karyawan dari mana? Pak Ferry lupa kalau bapak itu memiliki sebuah perusahaan yang sangat besar di kota Mandalika. Bener pak. Iya pak. Kalian itu ngomong apaan sih? Saya nggak ngerti. Aduh. Ngomongannya ngacau. Nggak tahu kan? Mbak mungkin mbaknya salah orang. Pak Ferry. Pak Ferry ini kita pak. Karyawan bapak. Masa bapak nggak ingat sih? Kita udah dari satu tahun yang lalu mencari Pak Ferry. Mungkin mbak itu salah orang kali. Enggak pak. Benar. Udah deh kalian itu lucu banget ya. Satu tahun yang lalu mencari pemulung. Aduh emang nggak masuk akal. Diam ya mbak mulut kamu. Nggak usah ikut campur. Romy. Adi. Bikin wanita ini diem. Eh. Mereka gimana ini aku? Aduh mas. Saya takut mas. Saya tidak akan takut. Mending kamu diem. Kalau kamu nggak mau saya mempar ke jurangin. Iya. Diam. Saya pergi. Buruan pergi. Buruan. Aduh. Pak. Mungkin Pak Ferry. Lupa ingatan ya. Jangan takut pak. Jangan takut pak. Kita di sini. Mas. Saya nggak kenal sama kalian. Kalian mungkin salah orang. Bukan saya yang kalian tuju. Bu. Jangan-jangan Pak Ferry ini lupa ingatan bu. Sampai dia tidak mengenali saya. Si Adi sama ibu sendiri. Mas. Mungkin masnya salah orang kali bu. Bukan mas ini yang ibu maksud. Mbak. Mas ini. Bos utama di kantor kita. Namanya PT Cahaya Berkam mbak. Terbesar di kota ini. Tapi masnya nggak kenal sama kalian. Pak Ferry. Pak Ferry kenapa bisa nggak ingat sama kita pak? Pak. 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 Pak nggak usah takut. Gini pak. Saya Adi pak. Pak. Satu tahun yang lalu. Bapak itu mau melaksanakan sebuah proyek yang ada di kota ini pak. Jadi. Setelah bapak sampai ke kota ini. Bapak itu nggak pulang-pulang sampai sekarang pak. Benar pak. 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 Pak Bari ingat. Ingat sesuatu pak. Sesuatu bu. Iya sesuatu maksud saya. Mas kenapa mas? Diam. Uh. Diam. Mas kenapa? Kepalanya sakit. Pak Ferry. Ferry ingat nggak? Pak. Rumi Pak Adi Pak. Adinya Pak. Diam. Dina Pak. Saya Pak. Kamu kok ada di sini? Pak Ferry. Pak Ferry ingat kan? Aku dimana ini? Aduh. Kenapa aku? Kenapa aku kok terus seperti ini? Pak Ferry jadi pemulung pak. Pemulung? Benar. Itu. Nih. Nih. Kita itu udah dari satu tahun yang lalu mencari Pak Ferry. Pak Ferry nggak pulang-pulang pak. Keusahaan kita terancam. Bangkrut gara-gara Pak Ferry nggak balik ke kantor. Aku baru ingat. Malam itu. Turun hujan deras. Udah mobil aku tergelincir masuk ke jelam jurang. Setelah itu aku nggak ingat apa-apa. Hanya itu yang terakhir kali aku ingat. Aduh Pak Ferry. Pak Ferry itu. Gara-gara Pak Ferry nggak balik ke kantor. Kantor kita itu mau bangkrut pak. Betul pak. Semua itu ada permainan di belakang. Bener pak. Pak Toyo pak. Jadi dalang semuanya pak. Toyo. Kita itu sampai bingung pak. Gimana ngadepinnya. Aku akan kembali dan mau beri pelajaran kepada Toyo itu. Iya Pak. Jadi Mas sekarang sudah ingat Mas siapa? Kamu siapa? Saya yang menolongin Mas tadi. Yang beli makan buat Mas. Makasih banyak ya Mbak ya. Udah nolongin bos kita. Iya nggak apa-apa. Kalau nggak ada Mbak mungkin kita nggak bakal ketemu sama bos kita Mbak. Tolong kasih hadiah dia. Kalau jika dia bener-bener sudah menolong aku. Tidak usah menolak. Saya tidak pernah menerima penolakan. Dan untuk kamu juga. Siap bos. Kamu operasi plastik. Kenapa bos? Wajah kamu jelek. Saya tidak mau setiap hari melihat wajah kamu yang jelek itu. Dan satu hal lagi. Pakai gigi kawan. Bos. Saya akan selalu bersyukur bos. Karena wajah saya ini adalah pemberian dari Allah SWT. Dan saya selalu berdoa bos. Bahwasannya nanti. Jodoh saya bakalan cantik bos. Ya sudah Dina. Besok urus aja ya. Pemecatan orang ini ya. Kalau mereka dipecat jangan Pak. Mereka itu udah menemani saya dari satu tahun yang lalu untuk mencari Pak Ferry. Ya sudah. Mereka jadi anak buah kamu. Karena saya tidak mau setiap hari bertemu dengan mereka. Orang jelek. Betul bos. Daripada saya yang dipecat bos. Mending ada nih Mbak. Mukanya jelek bos. Muka kamu tuh. Udah udah udah. Dia udah kayak uang-uang bos. Udah. Cukup. Saya mau pulang. Baik bos. Saya mau pulang. Yaudah silahkan bos. Yaudah yuk. Mobilnya mana? Sebentar bos. Mobilnya ambil. Buruan. Mobilnya masih dikut. Jemputnya juga ada. Oh Dina. Iya Mbak. Jangan lupa hadiah untuk dia. Baik Pak. Suruh dia ikut juga. Ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini. Bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Terima kasih. Terima kasih.